Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Halo sahabat Sasambo Jumpa lagi di Dialog Budaya Pro 4 RRI Mataram Kali ini kami ingin mengajak sahabat Sasambo untuk berjalan-jalan Di salah satu situs warisan budaya yang ada di NTB, Taman Narwada Nah tentunya Taman Narwada sebagai salah satu situs warisan budaya Dan ini memiliki banyak sekali kekayaan budaya di dalamnya Nanti bersama saya, Bini Pratama, dan juga rakan saya, Oming Arini Dengan tema Dialog Budaya Pro 4 RRI kali ini adalah Melihat NTB melalui lensa sejarah Tentunya kita akan sama-sama berjalan-jalan melihat apa saja yang ada di Taman Narwada Bersama dengan narasumber-narasumber yang tentunya memberikan informasi dan juga keterangan seputar Taman Narwada Ikuti kami di obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami Menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan Perubahan menuju masa depan yang lebih baik Menciptakan mimpi menjadi kenyataan Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia Yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Marauke 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri Tidak pernah lelah menampu aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas Serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap-siaga dalam menjembatani keterbukaan publik Dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan Serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI Dengan kekuatan daya siap, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia Kami adalah mitra untuk membangun masa depan Kami terus menangkap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar Demi Indonesia yang lebih baik Seperti janji saya, hari ini saya tidak hanya berdua dengan rekan Oming Tapi juga akan ada beberapa narasumber nanti Dan sepertinya salah satu narasumber sudah ada di dekat kita Langsung saja kita samperi beliau Beliau adalah Pak Eko Esti Santoso Yang merupakan direktur utama PT Patut Patju Selamat pagi Pak Eko Pagi, Pak Eko ini Gimana kabarnya? Wah sedang sibuk ini Pak Ya ini lagi Persiapan di sekitar Taman Narmada Betul Pak Eko boleh kita ngobrol-ngobrol jalan-jalan seputar Taman Narmada? Ayo Pak Eko Nah Pak Eko ini kan dengan banyak sekali spot yang ada di Taman Narmada Untuk luasnya sendiri ada berapa area atau berapa hektare nih Pak? Luas dari Taman Narmada itu ada 2 hektare 2 hektare oh Mula sekali ya Betul Nah kunjungan Kalau tidak salah kunjungan untuk Taman Narmada beberapa waktu yang lalu ini menalami peningkatan Pak Eko Bisa diceritakan ini Alhamdulillah jadi saya masuk bulan Juli Saya lihat kunjungan, tiket kunjungan masih belum terlalu banyak Nah akhirnya saya melakukan inovasi untuk kebersihan semuanya Kepersihan taman maupun kebersihan toilet itu kita benahi semua Termasuk penataan-penataan? Penataan bunga-bunga juga kita tanam bunga-bunga yang tadinya belum pernah ada Akhirnya kita, akhirnya kita tanam di Taman Narmada Dan itu menjadi daya tarik dari pengunjung Jadi untuk spot foto Jadi Alhamdulillah kunjungan naik yang tadinya paling 10 ribu jadi 20 ribu Oh bisa dua kali lipat? Dua kali lipat, iya Dan ini tentunya Pak Eko kalau dulu membangun image Narmada sebagai salah satu Destinasi wisata andalan ini memang agak sulit ya Karena dulu ya udah Narmada baik didatangi secara langsung Ataupun kalau kita lihat di sosial media Karena yang dipakai mungkin foto yang itu-itu terus Ada pembaharuan-pembaharuan Nah ini tentunya menjadi menarik Untuk spot-spot yang ada di Taman Narmada sendiri Apa nih yang kemudian kembali di rebranding nih Pak Eko? Iya, selain tempat-tempat yang ada Kita juga ada tempat yang baru Itu adalah Flying Fox Oh di Flying Fox Iya ada Flying Fox Jadi itu wahana baru yang kekinian Yang bisa dicoba Dicoba oleh masyarakat Apalagi anak-anak muda Itu sering memakai Flying Fox Nah ini kayaknya mas Dodi nanti boleh nganterin saya untuk coba ya Boleh, silahkan Dan memang Mau perlu dicoba juga Harus dicoba ini Pak Eko Dan seperti kita lihat juga memang Nah seperti pagi hari ini Ini ada satu Kompok kunjungan Yang ini Hasil dari tadi Kembenahan Kemudian penataan kebersihan dan lain sebagainya Kalau di media sosial Pak Eko Adakah pembaruan-pembaruan seperti misalnya Dipoto ulang Atau apa namanya Branding-branding baru yang dilakukan di sosial media Karena mungkin sekarang Kebanyakan orang kan memang Melihat promosi pariwisata itu dari sosial media juga Betul Kita sekarang Melakukan branding Melalui sosial media juga Yang dulu mungkin Jarang pakai sosial media Pakai Facebook jarang Tapi sekarang kita pakai TikTok TikTok Terus Instagram Nah Spot-spot atau Apa yang kita lakukan Kita sampaikan ke masyarakat Biar masyarakat tahu Apa yang sudah kami lakukan Dan apa Pemberahan-pemberahan kami Jadi Masyarakat bisa tahu Kualitas Apa Kebersihan kami Terus Hospitality kami Jadi teman-teman juga Staf-staf kami juga kita Ajari untuk Salam senyum sapa Itu Jadi biar Mengunjung masyarakat Oh Ngerti ya Ternyata ramah Di taman-narm ada Perbedaan dengan dulu Jadi kita sudah Ada wajah baru disitu ya Wajah baru itu Jadi terutama itu Pelayanan itu Siap Baik kok nantinya nanti Saya mohon izin ini Untuk ditemani oleh Mas Dodi Untuk mencoba playing fox ya Boleh silahkan Baik Sampai sesampai nanti kita akan Sama-sama mencoba Bagaimana keseruan Menaiki playing fox ya Tapi sebelumnya Saya akan kembali ke Rekan Oming dulu Silahkan Baik terima kasih Rekan Benny Dan sahabat-sahabat perompat suara budaya NTB Suara budaya Nusantara Saya bersama dengan Rekan Benny Hari ini Akan mengajak Anda tentunya Belajar tentang sejarah Dan juga menikmati Apa yang ada di Taman Narmada ini Dan saat ini sahabat-sahabat saya Saya berada di salah satu Spot yang memang menjadi Spot utama juga di Taman Narmada Yaitu sebuah istana untuk Raja Di sini kita bisa melihat Langsung ke belakang ya Sahabat-sahabat bagaimana Pemandangan yang ada di Taman Narmada ini Cantik sekali Dan memang Ini menjadi hal yang menarik Itu yang akan kita bahas Dan kali ini Saya tidak sendiri sahabat-sahabat Saya bersama narasumber saya Langsung saja saya sapa ya Ada Bapak Raden Mohamad Rais Atau biasa kita panggil Mami Rais Beliau adalah budayawan Sasak Dan Ketua Balai Mediasi NTB Selamat datang di Taman Narmada Mami Selamat datang Terima kasih Mbak Uming Kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama selaku pribadi Selaku budayawan juga Mewakili lembaga Dari Majelis Adal Sasak Dan pengurus Balai Mediasi Provinsi Menyampaikan terima kasih kepada RRI Dan teman-teman semuanya Yang sudah mengundang kami Untuk ikut sering berbagi cerita Tentang apa itu Adat isjadat dan apa itu Taman Narmada Betul sekali Mungkin ada yang bisa bantu Oh banyak dong Mami Nanti kita akan ngobrol Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu Bahwa topik kita adalah Melihat NTB melalui lensa sejarah Jejak peradaban yang menarik Tentunya sangat menarik sekali Kenapa kita bilang menarik Taman Narmada ini Menyimpan begitu banyak sejarah Yang tidak lepas dari perkembangan Kebudayaan yang ada di NTB kita sendiri Dan sebelum kita masuk ke topik ini Mi Saya ingin nanya Mami dulu Apa kesibukannya belakangan ini Mi? Lagi sibuk apa nih Mi? Sebelum kita ngobrol ke topik ini Wah terima kasih Mbak Uming Kebetulan di Balai Mediasi itu Kami lagi sibuk menangani Tentang proses perkawinan Antara umat beragama Beda agama Lalu juga kami menangani Kasus bagi waris atau perdata Yang disebut dengan Bagi dengan cara solo Yang terakhir juga kami menangani Kasus jual beli Yang tidak kunjung selesai Itu tempatnya di Kuta Atau di Awang Yang terakhir itu kami menangani Ada Hibah Bodong Untuk itu teman-teman Pondok pesantren Berhati-hati menerima hibah Kan ada hibah bodong Konsulat Imirak Arab Ternyata itu sudah bodong Jadi harus berhati-hati Berhati-hati Jangan sampai cepat-cepat Menerima tawaran yang manis-manis Jadi itu Tiap hari kesibukan kami di Kantor Balai Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barek Dan juga turun ke Desa-desa Yang sudah mempunyai Balai Mediasi Yang mempunyai Yang sudah mempunyai Peraturan tentang Balai Mediasi Atau perdes Baik luar biasa Berarti memang teman-teman di Balai Mediasi ini Lagi sedang sibuk sekali bekerja begitu Mi ya Membantu masyarakat kita Semoga lancar-lancar dan sukses selalu Mi ya Kita balik ke topik kita Mi ini Karena saat ini kita berada di Taman Narmada Salah satu destinasi wisata Yang banyak dikunjungi oleh masyarakat kita Bukan hanya secara lokal Tapi mancanegara juga banyak datang Berkunjung ke Narmada ini Tapi kalau kita melihat dari topik kita Melihat sejarah dari Taman Narmada ini sendiri ya Bagaimana melihat NTB Melalui lensa sejarah Dan jejak peradaban yang menarik Tentunya Yang membuat saya penasaran Mi ya Bagaimana sih Taman Narmada ini Mencerminkan Jejak peradaban yang menarik di NTB Kalau kita lihat dari lensa sejarah Oke terima kasih Mbak Oming Jadi Taman Narmada ini adalah Pertama bentuk Daripada toleransi Sesama anak bangsa Atau sesama suku bangsa Yang khusus ada di NTB Mobil khusus Jelobo Karena di Taman Narmada ini Menginspirasi masyarakat Khusus suku sasak Dan NTB pada umumnya Bahwa zaman dulu itu disini Dan sampai sekarang terbukti Tempat kehidupan Banyak air berlimpah ruah Yang tidak putus-putusnya Siang dan malam Walaupun itu musim panas Nah jadi Terinspirasinya Bagaimana agar Warga bangsa itu Bisa beradaptasi Ramah lingkungan Dengan hutannya Dengan lingkungannya Dengan air yang mengelahir Di sekitar kita Dimana kita tinggal Kita terinspirasi sekali Sama Taman Narmada ini Itu utama sekali Para budayawannya Kalau kita melihat Airnya begitu jernih Tempatnya begitu Teduh Sangat menginspirasi Taman Narmada ini Narmada ini sebenarnya Sebuah kata kerja Naro itu artinya Sebuah bukit Banyak dulu disini Pohon-pohon kayu yang besar Mada itu artinya air Oke jadi bukit yang memang Ada semur airnya begitu Itu adalah kata Kata kerja Bukan nama tempat Oh bukan nama tempat Akhirnya terinspirasi jadi nama tempat Nama tempat Nah itu kira-kira Menurut hemat dari Para pelaku Seni Dan budaya Abil khusus kami Memang itulah Yang menjadi Apa namanya Tugas kami sehari-hari Di desa Maupun di Balai Mediasi Oke Jadi memang Sahabat Sasamo Kalau kita lihat ya Taman Narmada ini Sebenarnya adalah Kata kerja Iya Narmada adalah kata kerja Yang memperlihatkan Ada bukit dengan Sumber airnya disana Dan dipilihlah oleh Kerajaan di jaman dulu Ya betul Luar biasa sekali Luar biasa Oke Dan Sebagai budayawan Sasak Mi Gih Bagaimana Mami melihat peran Dari Taman Narmada ini Dalam mempertahankan Warisan budaya Dan sejarah di NTB Di mana saja di dunia ini Suku-suku itu tentu sekali Dia mempunyai identitas Salah satu identitas Titas NTB Wabil khusus Bangsa Bangsa Suku Sasak Miradi ini adalah Taman Narmada ini Ya Karena Taman Narmada ini Terletaknya Di wilayah Desa Nyur Lembang Kabupaten Lombok Barat Jadi ini yang Mempersatukan Ya Anak-anak muda sekarang Dan para Pengelingsir itu Dalam rangka Bagaimana Melihat ke depan Itu kira-kira Mbak Uming Oke Jadi kalau kita lihat Taman Narmada ini Sangat cantik ya Mi Luar biasa Cantiknya Luar biasa Cantiknya Nah Satu pertanyaan Saya lagi Mi Sebelum kita beralih Ke rekan saya Benny Apakah Taman Narmada ini Memiliki kaitan khusus Dengan kebudayaan Sasak Dan bagaimana hal itu terjadi Mi Ya baik Kalau ini kan Simbol Atau replika Kalau bahasa teman-teman Di Mersos itu adalah Melihat Bagaimana Cara Melindungi Para Petani Oke Tentu sekali Petani itu Untuk menghidupkan Seluruh Warga bangsa Suku Sasak Jadi tempat ini Kaitannya Dengan Masyarakat Sasak Kaitan dengan pertanian Oh pertanian ya Betul Jadi ini Tidak boleh diabaikan Ini harus kita jaga bersama-sama Karena ini Simbol Daripada Pertanian yang ada Di warga Bangsa Suku Sasak Apapun keyakinannya Kalau dia bersuku Sasak Maka Mari Menjaga bersama-sama tempat ini Karena itulah Terkaitannya Hubungannya Antara Nara Atau Narmada saat ini Dengan Warga Sekitarnya Dan warga pada umumnya Oke Jadi memang pertanian itu Yang mengaitkan Mereka semua ya Baik sahabat Sasambo Promot Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara Sebelum saya melanjutkan Pembahasan mendalam Mengenai topik kita Saya akan ke rekan Benny dulu Saat ini rekan Benny Bersama salah satu Narasumber lagi Sahabat Sasambo Yang sedang Menelusuri tempat Di Taman Armada ini Dan melihat Spot-spot menarik Apa saja yang ada di Taman Armada ini Jadi Seperti apa kelanjutannya Langsung saja Saya persilahkan Silahkan rekan Benny Sahabat Sasambo Masih di Dialog Promot RRI Mataram Dan Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Doni Damara ya Oke Tadi sudah Dengan Pak Eko Sekarang kita lanjut jalan-jalan Mas Doni Mari Mas Doni Taman Armada ini kan Dikenal sebagai salah satu Situs warisan budaya ya Iya Nah kalau menurut Mas Doni Ini Apa yang dicerminkan Oleh Taman Armada Dari sisi kebudayaan Yang ada di NTB Kalau kebudayaan Di sini kan Banyak juga sih Ada adat Istiadatnya Masih ada di sini Termasuk perpaduan antar Sasak dan Bali Juga bisa terlihat di sini Iya Perpaduan Sasak dan Bali Juga masuk di sini Kalau melihat bangunannya Memang tidak Sepenuhnya Bali Masih ada perpaduan Dua kerajaan itu Bali dan Sasak Iya benar Ada perpaduan Bali dan Sasak Nah selanjutnya Ini Mas Jodi kan sering bawa Tamu ya Ya Baik itu kelompok atau pelarangan Biasanya nih Untuk tamu-tamu yang datang ke sini Apa saja yang disampaikan Kalau yang disampaikan biasanya Asal muasad dari Nama Taman Narmada ini Taman Narmada ya Tahun Kedai Metapak Menerangkan tentang Peninggalan-peninggalan budaya Sejarahnya Sama kalau Yang paling Bagus itu Yang cerita yang biasanya sih Kalau Taman Narmada ini Miniatur dari Gunung Rinjani Ah ya Iya Miniatur dari Gunung Rinjani Nah Mas Jodi Kalau Taman Narmada ini sendiri Kan ada beberapa fakta Misalnya kalau tahun pembuatan Kemudian bangunan-bangunan Itu kan bisa kita katakan fakta Tapi ada juga mitos-mitos Yang ada seputar Taman Narmada Ini apakah dua-duanya diceritakan Atau Hanya bagian yang fakta-fakta saja Kadang kita menceritakan Kebanyakan menceritakan yang faktanya Kalau mitosnya Kalau dipertanyakan sama tamunya Ya misalnya kalau di nanya Bahkan di Gunung Rinjani itu ada Dewi Anjaninya Di sini ada atau enggak Maksudnya kalian seperti itu ya Ah seperti itu ya Iya bener Mas Nuri Di sini sudah berapa lama Jadi pemandu wisata Kalau saya di sini sudah Lumayan lama sih Dari 2018 2018-2019 lah Nah ini kan Sebagai situs warisan budaya Pasti ada cerita-cerita yang disampaikan Atau informasi yang disampaikan Ke wisatawan yang datang Nah biasanya ini informasi umum Yang disampaikan ke pengunjung Yang datang ke Taman Narmada ini Apa aja Mas Adi? Kalau informasi umumnya Paling kita ceritakan tentang Sejarah-sejarah dari Taman Narmada Peninggalan-peninggalannya apa Kayak rumah balai gede, balai loji Gitu kan Itu juga yang kita ceritakan Sama sejarah pembuatan Dari Taman Narmada ini Termasuk mungkin Dari zaman ke zaman Dari zaman kerajaan Sampai sekarang Itu perubahan-perubahannya Apa aja Mas Dodi ya? Kalau perubahan Seperti kolam renang ini Nah kolam renang ini kan dulu Ini gak ada dulu ya Ya Memang ada Cuman kolam renang ini kan dulu Khusus untuk prajuritnya Ya sekarang diperbesar Jadi kolam renang untuk umum Kalau untuk spot-spot Dilihat dari banyak Ini kan termasuk taman yang cukup luas menurut ya Oke Dari depan sampai ke belakang ini Apa aja spotnya? Kalau spot banyak sih Spot putuh kita bisa masuk ke awet muda Air awet muda Oh iya di tempat Di depan kita bisa ada balai loji Balai terang Di sini juga kita ada telaga besar Tempat apa namanya Miniatur dari segaranaknya Ya yang dibilang miniatur dari gunung renjani Segaranaknya Oke Di paling belakang sana Nanti ada Peninggalan pada zaman Belanda dulu Tangga seribu Bahasa Indonesia nya Bahasa Sasak nya Tunggang Tungke Nah sekitar sini orang bilangnya Tunggang Tungke Kalau di bahasa Indonesianya ya Itu beton sifon Itu Di dalamnya ada saluran irigasi kalau nggak salah ya? Ya saluran irigasi Dan masih dipakai sampai sekarang? Masih dipakai sampai sekarang Masih aktif Kalau diajak kesini Atau kalau berkunjung kesini Biasanya wisatawan memang Benar-benar itu Dari depan sampai ke belakang Atau Ada beberapa wisatawan yang cuma Penasaran Sama spot-spot tertentu Biasanya diajak kemana langsung? Tergantung wisatawannya Kalau masih muda Bisa kita ajak ke belakang Sampai ke beton sifon Kalau agak sudah berumur Ya kita ajak jalan-jalan sekitar sini aja Karena disini kan lumayan jauh Untuk ke beton sifon nya Juga tangga-tangganya banyak Betul-betul Iya nanti takutnya Apa namanya pengunjung kita Kelelahan juga di jalan Tapi memang setiap yang datang kesini itu Ada spot-spot yang wajib Misalnya yang tadi ya Apa istilahnya Air awet muda Air awet muda Air awet muda ya Nah ini salah satu spot yang wajib dikunjungi ya Iya Biasa Paling sering disana Event-event tahunan yang ada disini Dan tentunya menjadi salah satu daya tarik wisatawan Kalau gak salah misalnya disini ada jurakan bebek atau apa Iya Bener jurakan bebek disana Itu setiap tahun ada Setiap tahun ada Nanti dari manajemen atau dari pengelola Taman Armada Ada melepas beberapa bebek untuk diperubungin atau diambil sama karyawan Karyawan boleh Warga sekitar boleh Pengunjung boleh Oh jadi Itu gratis Terbuka secara umum ya Iya Tergantung kemampuan bernama Berarti Iya bener Apalagi ini Mas Dodi kalau untuk event tahunan Kalau event tahunan Biasanya tahun baru kita adain seperti Apa namanya Kayak konser-konser mini Oh iya Kayak organ tunggal gitu Cuma karena covid kemarin agak berkurang Kita gak boleh ada Apa namanya keramaian Jadi di stop sampai sekarang belum ada lagi Nah sebagai salah satu situs warisan budaya Tentunya ini juga akan menjadi sarana edukasi Kalau misalnya Paket-paket Sekolah Artinya anak-anak tur dari sekolah ini sering datang juga gak? Iya Sering datang ya Kadang bisa satu bulan sekali Dua bulan sekali Tergantung dari sekolahnya datang kesini Dan ini memang Apa namanya Bisa dikatakan salah satu pengunjung yang rutin ya Yang datangnya kalau dari sekolah-sekolah ya Iya rutin Kalau sekolah rutin Nah Ini yang di depan kita Yang Apa namanya Kolam yang paling besar Ini nyebutnya Kolam apa tadi Mas Dodi? Telaga Belik Telaga Belik Telaga Belik ya Telaga Belik Kalau gak salah dulu ini Tahun 2000an kebawah Disini ada Wahana Bebek Masih ada sampai sekarang? Kalau wahana Bebek Kebetulan sudah stop sekarang Cuman ada niatan kembali Oh nanti akan diadakan kembali ya Karena memang salah satu Daya tarik wisatawan ketika bisa mengelilingi kolam yang besar ini ya Iya benar Untuk warga sendiri yang ada di sekitar Narmada Mas Dodi Kalau disana misalnya saat ini bisa kita lihat ibu-ibu yang juga menggunakan fasilitas Taman Narmada untuk kebutuhan sehari-hari seperti nyuci kemudian memang ini dilakukan setiap hari artinya warga di sekitar Taman Narmada ini bisa memanfaatkan fasilitas yang ada disini Mas Dodi? Iya memang kalau untuk warga-warga sekitar sini kita terbuka untuk mereka untuk menggunakan fasilitas kita sebagian untuk yang memang tidak yang dibuka untuk umumnya Ada beberapa berarti memang yang terbuka untuk umum ya? Iya di bawah musola ini kan ada pemandian memang pemandian umum untuk umum juga sih memang untuk warga-warga juga Mas Dodi selain yang sudah ada dari zaman dulu ini Katanya ada spot yang bisa dibilang baru ini Ada Flying Fox ya? Benar ada Flying Fox Flying Fox ini sudah ada berapa tahun ini Mas Dodi? Kalau Flying Fox mungkin sudah lama sih Bisa kalau tidak salah sih dari 2019-2020 sudah ada dia Ini tentunya salah satu wahana yang bisa dibilang menantang Mas Dodi ya? Iya Dan ini termasuk terpanjang di Nusa Tenggara Oh di Nusa Tenggara 300 meter Dua kali sudah pernah ada renovasi? Sebelumnya kan kalau tidak salah itu lebih rendah Sekarang ditinggikan lagi Mas Dodi ya? Iya ditinggikan Di awalnya memang lebih rendah di tangga yang bawah ini sampai ke Manggis yang di sana Terus untuk sebelum Covid itu ditinggikan lagi dia Nah ditinggikan lagi yang di bawah kita ubah menjadi lebih tingginya ke atas Nah tentunya karena ini merupakan wahana olahraga apalagi ini juga bisa dibilang extreme sport Nah ada dong perawatan-perawatannya dan dilakukan oleh atau dirawat oleh orang-orang yang memang punya keahlian di bidangnya Mas Dodi ya? Benar, benar Ini kerjasamanya sama siapa Mas Dodi? Kalau kerjasamanya memang untuk perawatannya kita dari pengolah sendiri Ada pelatihan berarti sebelum ini ya? Ya sebelum itu memang ada Ada pelatihannya Bagaimana kita menjaga untuk tali atau seling ini tetap terjaga Biar tidak gampang keropos lah Pak Nah untuk panjangnya dari tangga sampai ke ujung sana ada berapa meter nih Mas Dodi? Eh sekitar 300 meter 300 meter ya? 300 meter Dan tentunya ini menarik karena tidak hanya melewati bagian-bagian atau spot-spot yang ada di Taman Narmada Tapi seperti tadi ya ini akan melewati Telaga Belik tadi ya? Ya benar Ini keseluruhan tersendiri tentunya Nanti boleh ditemani untuk mencoba tentunya Mas Dodi ya? Siap, gampang Kita kesana Mas Dodi Boleh Nah ini Mas Dodi ya? Oke Nah untuk safety nya semuanya sudah tersedia tentunya Mas Dodi ya? Dari perangkat yang dipasang di badan kemudian helm dan lain sebagainya sudah ada di sini nanti ya? Ya siap Yang ini untuk kapasitas seragamnya ini bisa sampai 2 ton Oh iya untuk kekuatannya ya? Iya kekuatannya sampai 2 ton Kalau untuk sekali naik ini Mas Dodi? Biasanya di tiketnya berapa atau casnya berapa ini? Kalau sekali naik sih 30 ribu 30 ribu ya? Ya itu sudah include sama ojeknya untuk kembali Oh dari Dari sana Dari ujung ketika sudah sampai berarti tidak perlu capek-capek jalan ke sini ya? Iya benar Benar oke Ini tentunya merupakan satu paket yang worth it Karena 30 ribu itu sudah bisa merasakan playing park terpanjang di NTB satu Kedua tentunya ini tidak banyak ya Mungkin ada beberapa tempat saja di NTB dan yang tadi itu Di sana sudah deg-degan Agak lemes biasanya baliknya ini sudah ada ojek ya? Iya bisa pakai ojek bisa juga pakai perahu cuma 5 ribu Nah ini tentunya menyenangkan dan harus dicoba Mas Dodi ya? Siap Kita coba ya? Boleh Ayo Hello Hello Benny Michaela Yohan Oh Yohan Yohan Baik sahabat-sahabat nanti sebelum saya mencoba Flying Spock Ini mumpung ada wisatawan yang datang ke sini kita tanya-tanya mereka ya Oke Yohan dan Michaela Michaela Oke What do you feel during your traveling in Lombok? So We are from Stuttgart Germany and we celebrate our 30 years relationship together here in Lombok for 3 weeks We started in Kuta Lombok for some nights and Tete Batu Mataram And now we stay in Senggigi And we have a beautiful journey with a very friendly local people here It's very exciting for us and we feel so happy to be here. Thank you very much. Oke And the last question Especially for Taman Narmada What do you think? It's unbelievable Really So The water The colors The flowers The green For us European is Wow Oke thank you Happy nice holiday Thank you very much Selamat pagi Oke Itu dia sahabat sesamu Nanti kita akan lanjutkan ke wahana Flying Spock Tetap disini di Obrolan Pro 4 RR Mataram Jelajah Nusantara Taman Narmada Adalah replika dari Gunung Rinjani Yang dibuat oleh Ana Agung Ngurah Karangasem Karena ia sudah tidak kuat lagi mendaki Rinjani untuk berdoa Taman Narmada berada di desa Lembuah kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Narmada diambil dari nama Anaf Sungai Gangga di India Yang berarti mata air atau sumber kehidupan Taman seluas hampir 3 hektare tersebut dibangun pada tahun 1727 Sebagai tempat pemujaan dan juga peristirahatan raja pada musim kemarau Di taman tersebut juga sering digunakan tempat upacara keagamaan human Hindu Awalnya penduduk asli Pulau Lombok yang beragama Hindu Merayakan upacara puja wali dengan menaiki Gunung Rinjani Serta memberikan sesajian kepada para dewa di puncak Gunung Rinjani Upacara puja wali sendiri merupakan upacara persembahan kepada ide betare Karena sudah tua dan tidak sanggup lagi mendaki gunung Yang memiliki tinggi 3726 meter Akhirnya raja membuat replika Gunung Rinjani Yang sekarang dinamakan Candi Narmada Baik sahabat sasambu perompat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara Terima kasih dengan Benny dan saya tunggu percobaan Anda untuk menaiki Flying Fox Salah satu spot yang ada di Taman Armada Dan kita kembali ke topik sahabat sasambu Tentunya menarik sekali bahwa banyak yang belum kita perdalam lagi terkait topik kita Mami, kita masih semangat disini untuk membahas topik ini Siap, Ibu Komandan Baik, saya ingin bertanya Mami sebagai seorang budayawan Bagaimana Mami melihat pentingnya memahami sejarah Taman Armada Untuk melestarikan identitas kita sebagai budaya sasak di NTB sendiri Oke, terima kasih atas pertanyaannya Luar biasa bagus Pertama-tama kenapa ini penting ya untuk kita pelajari agar kita tahu Pertama, di mana tempat kita tinggal, di mana tempat kita lahir itu Agar kita memahami ya Apa yang ada di sekitar kita Apa sejarah yang ada di tempat kita itu Sehingga ketika ada orang luar bertanya Di mana asalnya, oh kami dari Lombok Ketika tidak tahu sejarah Narmada Maka pertanyaannya, benar nggak ini orang Lombok Itu pentingnya Sejarah itu kita paham secara utuh Betul sekali Itu karena Salah satu identitas adalah Cakar-cakar budaya Seperti Taman Narmada ini Salah satu itu identitas Betul sekali sahabat sasambu Jadi kalau dibilang sahabat sasambu Kalau kita nggak tahu Taman Narmada Kayaknya kita bukan orang Lombok Begitu ya Mi ya Benar Baik, jadi memang kita harus mengetahui lebih dalam Paling tidak tahulah lokasi ataupun sejarahnya Begitu Mi ya Nah kalau melihat jejak peradaban dari Taman Narmada ini Memang kaya sekali dengan nilai-nilai sejarah Mi Seperti kita lihat bangunannya Kemudian kolam-kolamnya Begitu ya Bagaimana Mami sendiri mengartikan nilai-nilai tersebut Dalam konteks kebudayaan sasak Oke Jadi pertama disini ada nilai kebersamaan Kegotong royongan Ada nilai seling asah, seling asuh Ini bisa kita lihat dari Ada ruangan istirahat di sebelah kiri Dan ada ruangan istirahat di sebelah kanan Dan di sebelah kiri Dan ruangan tengah ini terbuka Ini terbuka ini artinya menerima semua orang tanpa melihat apa keyakinannya Betul sekali Jadi ini salah satu model Apa namanya kerukunan antar umat beragama Salah satu menjadi simbol Apa namanya keberagaman antar umat beragama Yang perlu kita bersama-sama untuk melestarikannya Jadi memang kalau kita lihat dari gaya bangunannya sendiri Memang kita bisa melihat ada beberapa Adopsi dari Bali Karena memang raja dulu adalah dari Bali Dan ini merupakan salah satu simbol Valeransi juga dan keberagaman tadi Yang menjadi nilai-nilai Bagi konteks kebudayaan sasak kita Nah kalau misalnya Perubahan yang ada Mi Kita kan zaman terus berubah begitu Mi Dari Mami sendiri apakah melihat adanya perubahan secara signifikan Dalam interpretasi sejarah Taman Narmada Seiring dengan waktu Niki Terutama dalam pandangan budaya sasak Mi Ya terima kasih Jadi pertama-tama setuju tidak setuju Tentu ada yang berubah dari nilai aslinya Itu kenapa? Karena kita tahu sekarang ini Dunia sudah begitu sempit Betul Dikarenakan oleh media sosial Nah jadi ini bahkan malah menjadi salah satu Menjadi gawang atau kekuatan utama Untuk menghadang namanya budaya barat itu Nah jangan sampai Malah budaya barat yang kita Apa namanya Ikuti Tidak mengikuti budaya kita Nah jadi Dengan adanya ini tentu sekali Kami mengharap ya jangan sampai Budaya yang ada Terletak di simbol-simbol Taman ini Kita tinggalkan Jadi pergeserannya satu semestinya Kalau kita bicara budaya itu Tentu kita menunjukkan identitas Misalnya dari tata busana Tata cara Itu yang saya lihat agak sedikit bergeser Kena yang pakaian orang berritual itu Ada pakem-pakemnya Ketika masuk di taman itu Ini tentu juga ada awik-awik mungkin Yang harus kita taati bersama Itu rupanya yang sedikit bergeser Untuk masa sekarang ini Yang perlu mungkin Pemerintah kabupaten Pemerintah provinsi Untuk sama-sama memikirkan Jalan keluarnya Agar ini tetap bertahan Jadi memang Walaupun ada pergeseran Tetap kita harus sama-sama mengawal Jangan dilepas begitu saja Baik Sahabat Sasambu Perompat suara budaya NTB Suara budaya Nusantara Saya akan lanjutkan lagi nanti Obrolan terkait topik kita Dalam dialog budaya kali ini Karena rekan saya Beni Pratama Akan mencoba Salah satu spot Yang ada di taman ramada Yaitu Flying Fox Seperti apa keseruannya Langsung saja Silahkan rekan Beni Ya sahabat Sasambu Kita persiapan dulu Sebelum akhirnya nanti Mencoba Peruntungan kita Apakah gemetar atau tidak Belum tahu ya Karena ini pertama kali Mencoba Flying Fox Mudah-mudahan lancar Doakan dari rumah ya Selawatan dari rumah Kemudian juga doa-doa dari rumah ya Nah ini yang akan Dicantolkan nanti Ketali Ketali Tali Superman Kita akan coba ya Melalui Telaga Ageng ya Iya Oke telaga Ageng Ini jaraknya sekitar Berapa Mas Dodi 300 meter 300 meter Mencoba peruntungan Dan ini merupakan Salah satu Flying Fox Terpanjang Di Nusa Tenggara Barat ya Pokoknya kita akan Meluncur Oke Tenggara Barat ya Saya sudah siap Semuanya sudah terpasang Kita tinggal meluncur Doakan ya Kita akan melewati Flying Fox Terpanjang di NTB 300 meter Di atas Telaga Agung Ikuti saya Oke Terpengar Kita meluncur Kita meluncur Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Dan salah satu spot yang menarik juga adalah Di tempat saya berdiri ini bersama Mami Di sini adalah lokasi yang menarik Kenapa? Karena kita bisa melihat langsung view dari kolam Yang ada di belakang saya Salah satu spot juga yang ada di Taman Armada Nah, sahabat Satsambo Untuk Anda yang sudah menyaksikan dari tadi Tentunya tahu tentang topik kita Yang sangat menarik mengenai Taman Armada ini sendiri Mami, kita membahas lagi Topik ini, Mami Yang tentunya menarik adalah bahwa Bagaimana Taman Armada yang ada di saat ini Menjadi inspirasi bagi generasi muda Sasak Dalam menjaga dan menghargai warisan budaya Indonesia Menurut Mami sendiri bagaimana? Baik Pertama-tama bahwa suatu tempat yang begitu megah dan mewah ini Tentu sekali menginspirasi ya Warga, suku, bangsa, NTV khususnya Lombok Khusus kepada pemuda ya Sangat menginspirasi sekali Dalam rangka bagaimana berhubungan dengan alam Kalau baik berhubungan dengan alam Terbukti air tidak pernah kering Suasananya seperti ini Itulah yang terinspirasi Sehingga anak muda itu Isilanya sekarang Ada yang pulang kampung Untuk bertani Ada yang pulang kampung Untuk berdaulat dengan pertaniannya Terinspirasi oleh Dari tempat ini Itu kira-kira bagian dari Apa hasil dari hasanah budaya yang ada di Taman Lampada ini Nah lalu bagaimana menurut Mami Apa yang harus dilakukan pemerintah Dalam mendorong generasi muda kita Supaya lebih berperan begitu dalam Pelestarian warisan budaya ini Nah itu yang penting Pertanyaannya sangat mendasar Jadi pertama-tama Agar pemerintah memberikan ruang yang cukup Ya kalau bisa Kalau anak-anak muda yang datang ke sini Ya kalau bisa Bisa dibebaskan ya Artinya uang masuk Uang pungutnya Karena anak-anak muda ini tentu Kalau masuk di sini Ingin berkreasi agak lama Dan panjang dengan caranya dia Ya kalau bisa usaha kami Pemerintah salah satu caranya Mungkin bisa menurunkan untuk sewa masuknya Yang kedua juga Apa namanya Tentang busananya Mungkin pemerintah harus turut Ikut campur Melalui Banyak Namanya Para budayawan Untuk masuk ke sini Agar menggunakan Bahasa Busana adat Yang masuk ke sini Busana khusus adat Lombok Jadi semakin Mengenalkan Mengenalkan Budaya yang kita miliki Luar biasa sekali Sahabat Sasambu Bahwa ini adalah hal yang menarik Generasi budaya harus ikut berperan Karena sekali lagi Warisan yang kita miliki ini adalah tugas kita Untuk meneruskan kepada generasi selanjutnya Nah Mami berhubung Waktu kita sudah semakin Menekati Begitu Mie ya Karena nanti akan ada rekan saya Beni lagi yang akan melanjutkan Yang menjadi kesimpulan akhir Atau closing statement Dari topik kita ini Silahkan Mami Singkat saja Oke terima kasih Mari semua sesama Suku bangsa Indonesia Khusus NTB Wabil khusus Lombok Kita Bergandengan tangan Bersatu padu Untuk melestarikan Menjaga Taman-taman Dimana saja Yang ada di NTB Termasuk Taman Narmada Karena ini Salah satu Identitas Suku-suku Yang ada di Indonesia Salah satu Suku-sasa Inilah identitasnya Bagian dari identitasnya Untuk itu Mari kita Bersama-sama pemerintah Bersama-sama pemuda Orang tua Menjaga Kelestariannya Taman ini Itu kira-kira Yang kami Sampaikan Mbak Romeng Atas pertanyaannya Atas kesimpulan saya Atas statement saya Terima kasih Mbak Romeng Baik Terima kasih Soal Bersasambu Dan Itu menjadi Penutup ya Untuk Dialog Budaya kita Pada Hari ini Tapi Masih ada satu Segment lagi Yang akan dihadirkan oleh Rekan saya Bedi Pratama Yang akan sedikit Membahas mengenai Salah satu Bagian Yang menarik Di Taman Narmada ini Yaitu Air Awet Muda Seperti apa? Ini dia Silahkan Rekan Bedi Baik Sampai Sambu Masih di Dialog Pempat Riri Mataram Dan kalau tadi Kita sudah jalan-jalan Ke banyak tempat Mas Tadi ya Oke Nah Sekarang kita ada di spot Bisa dibilang Spot wajib Yang dikunjungi oleh pengunjung Ketika datang ke Taman Narmada Iya benar Balai Petirtan ya Benar Balai Petirtan Kenapa disebut dengan Balai Petirtan nih Mas Tadi Kalau Balai Petirtan ini Pertemuan Antara tiga mata air Mata air Keluar daerah juga Mas Tadi Mas Tadi Balai Petirtan ini Menjadi tempat Untuk masyarakat Ataupun untuk Pengunjung yang datang Mengambil air dari Sumber mata airnya langsung ya Benar Nah ini Dibuatkan tempat Seperti ini Artinya tentunya Kalau dilihat Dari sekelilingnya Ini ada ritual tertentu Ketika masuk Iya benar Kalau untuk pengunjung luar nih Apa yang harus dilakukan Ketika masuk ke dalam Kalau pengunjungnya Semuanya dari lokal Luar daerah atau mancanegara Syaratnya biasa Seperti pakai Apa namanya Baju adat Atau sekedar sapu Terus apa namanya Bawa canang Atau bunga-bunga Sama suci Suci dalam arti Tidak dalam keadaan Haid Atau datang bulan Atau itulah Berarti untuk Remaja putri Atau penibu yang sedang Datang bulan Ini gak bisa masuk ke dalam Iya benar Baik Di dalam ini Sekarang Seperti kita gak bisa masuk Tapi kalau di dalam ini Ada apa aja Mas Dodi Di sini ada Air-air mudanya Sama tempat Pemangku Bahasanya Pemangkunya nanti Yang memandu kita Yang di dalam Mendoakan di dalam Oh berarti Kayak Yang jaga Balai Tirtan ini Ada pemangkunya disitu Iya benar Baik Biasanya kalau disini Yang menjelaskan nanti Tentang Balai Petirtan ini Mas Dodi Langsung Atau pemangkunya ini Nanti bisa Sekilas dijelaskan Sama pemandu Merupakan pertemuan Tiga mata air Sampai sekarang Mas Sampai sekarang ya Dari dulu sampai sekarang Mas Dan ini menjadi Informasi yang Unik tentunya Sambat Sasambu Karena Melihat dari Situs yang sudah berumur Mungkin ratusan tahun Mas Dodi ya Dan masih ada sampai sekarang Ini tentunya menarik Karena tidak hanya Menjadi kekayaan Bagi Masyarakat di Narmada saja ya Tapi bagi Masyarakat Lombok Dan Nusa Tenggara Barat Secara umum Seperti tadi Apalagi ini Menjadi pertemuan Dari banyak mata air Mas Dodi Kalau misalnya bawa Tamu ke sini Apakah biasanya Mereka sudah tahu Dari luar Sebelum datang ke sini Oh di Narmada itu Ada mata air Atau ketika mereka Datang ke sini Baru dipromosikan Nanti kita akan datang Ke Balai Petirtan Biasanya seperti apa Mas Dodi Biasanya ada Sebagian yang sudah Memang tahu dia Ada juga Yang belum tahu Sama sekali Yang belum tahu Sama sekali Nanti kita jelaskan Dia sebelum Sambil jalan-jalan Kita jelaskan Untuk Balai Petirtan ini Mitosnya seperti ini Sarat-syaratnya Yang harus dipenuhi Yang ini Nah Ini kan Sebagai mata air Yang tentunya Tidak berada Di tengah-tengah Hutan Biasanya kalau Mata air kena-kena hutan Maksudnya Di pegunungan Apakah Dipengaruhi oleh Cuacaat ini Misalnya kalau lagi Musim kemarau Ini debit airnya berkurang Atau Mau kemarau Mau musim hujam Debit airnya tetap Banyak Sebenarnya Kalau untuk debit air Disini kan memang Sumber mata air Jadi mau kemarau Mau musim hujan Airnya tetap ada Tetap ada ya Iya Dernihnya sama Kualitasnya sama Dan ritual yang dilakukan Ini tidak ada Bulan tertentu Ada ritual tambahan Atau Dari sepanjang tahun Itu sama Artinya ketika masuknya sama Iya ketika masuknya sama Tidak ada Untuk Bulan-bulan tertentu Tidak ada Baik Kecuali untuk acara Dipur Kalau disini Semua bisa masuk Nah sepanjang Mas Dodi kerja disini Atau Sepanjang pengetahuan Mas Dodi Dari Balai Petirten Ini sendiri Sudah pernah di Renovasi Atau bentuknya Memang seperti ini Dari dulu Dari saya pertama Kesini memang Bentuknya seperti ini Dari dulu Bentuknya memang Tidak boleh dirubah Bahasanya Kecuali mungkin ada Pembaruan-pembaruan kecil Iya seperti Pengecatan mungkin Kalau di dalam Ini memang Di loncorannya Itu ya Pancurannya Memang sudah seperti itu Dari awal dibuat Iya dari awal Dari dulu Seperti itu Baik Mas Dodi nanti kita Ke satu spot lagi Disana katanya Ada manggis Yang ada di Kolom kembar Iya kolom kembar Dan Katanya itu Manggisnya itu Sudah berusia Apa namanya Ratusan tahun Dari kerajaan ini Sudah ada Oke nanti kita akan Kesana karena itu Juga merupakan Bagian dari Spot-spot yang ada Di Taman Narmada Iya Benar Tentunya Sahabat Sesambo Kalau datang ke Narmada Memang Kayaknya kurang lengkap Mas Dodi ya Kalau tidak datang Ke Bali Petirtan ini Karena Percaya atau tidak percaya Memang Salah satu yang Menjadi Hal yang menarik ya Ketika datang ke Taman Narmada Bahwa ada Mata air Atau Mata air yang berada Di Bali Petirtan ini Yang adalah Satu khasiatnya Tadi adalah Ya itu Sembuat Awet muda Lancar rezeki Lancar jodoh Baik Seperti itu Jangan lupa Ketika ke sini Bawa Canang Kemudian juga Kalau bisa pakai Pakaian adat Nah Mas Dodi Biar tidak Cuma cerita saja Dan tentunya Sampai-sampai di rumah Penasaran nih Bagaimana Kecantikan Pemandangan yang ada Di Manggi Seratusan tahun itu ya Boleh kita ke sana ya Mari Nah ini tempatnya Mas Dodi ya Spot Kolam Kembar Yang ada Pohon Manggi Seratusan tahun Nama tamannya Oh ini ada Halaman Jabal Kap Ini dari Bahasa Sangsekerta Bahasa Sasak Atau bahasa apa Setahu Setahu saya sih Dari Dulu memang Namanya kayak gini Cuma Dari Sangsekerta Mungkin Saya kurang tahu sih Tapi memang Dari awal Memang sudah namanya Jabal Kap ya Iya Ini halaman Sebenarnya Halaman pintu utama Untuk masuk Taman Armada Oh berarti Waktu awalnya Ini Ini yang digunakan Sebagai Pintu utama Bukan yang disebelah sana ya Bukan Ini pintu Second Pintu lah Dan ini Seperti yang bisa Kita lihat disini Ini ada beberapa Pohon Yang usianya Ratusan tahun Kayaknya ini yang Udah lumutan Dan besar Dari jaman Kerajaannya Dulu Kalau pada Awalnya Ini dipungsikan Sebagai Apa mas Dodi Disini Tempat Pemandian Para prajurit Duduk Saking banyaknya Prajurit Dihuatkan Telaga Yang kembar Dua ini Yang sama Persis Jadi tampilan Utama juga Pas Mau masuk Ketaman Armada Setetik Ada kiri Dan kanan Kalau Sumber Airnya Ini berasal Dari Sama Yang di dalam Atau Dari mana Kalau ini Kebetulan Berbeda Kalau ini Memang Dari Mata air Cuman Dari Kali-kali Di sekitar Sungai-sungai Yang ada Di sekitar Sungai-sungai Makanya Di Salurannya Kesini Nanti Sesanya Baru keluar lagi Nyalur lagi Jalan lagi Nah Mas Dodi Selain tentunya Menjadi Sebuah Apa namanya Tampilan estetik Kalau sekarang Setiap hari ini Dipungsikan sebagai Ada Benih Ikan Atau sebagai apa Mas Dodi Ya memang Ini jadi kolam ikan Kadang juga Kita ngadain Pemancingan Di sini Kalau tiap hari Tidak boleh ya Ada waktu tertentu Ketika dibuka Event-event tertentu Baru dibuka Sebagai Tempat kolam pancing Ya Mas Dodi Terakhir ini Kalau untuk Pemanfaatan Dari Poan manggisnya Ketika berbuah Ini boleh dipetik oleh Masyarakat umum Atau bagaimana Kalau ini memang Diklalai semua manajemen Nanti Pas berbuah Nanti kita Perjual belikan Tapi masih bisa Diakses berarti Walaupun Dijual Tapi dengan harga Lebih murah mungkin Iya Benar Baik Mas Dodi ini kita sudah jalan Kesana ke sini Dan tentunya Luar biasa Perjalanan Dialog Budaya Pro 4 Hari ini Sudah ditemani Terima kasih banyak Mas Dodi Mudah-mudahan lain kali Bisa ditemani lagi Tentunya jalan-jalan di sini Terima kasih banyak Mas Dodi untuk waktunya Sama-sama Mari mas Sama-sama Itu dia Jalan-jalan kita kali ini Di Dialog Budaya Pro 4 RRI Mataram Tentunya Taman Narmada Sebagai salah satu Situs warisan budaya Yang ada di Nusa Tenggara Barat Khususnya di Lombok Harus bersama-sama Kita jaga Kelestariannya Kita jaga kebersihannya Kita jaga Semua aset yang ada Di Taman Narmada ini Saya Bini Pertama Dan juga Om Ming Arini Tentunya mewakili Semua kerabat kerja Yang bertugas Di Dialog Budaya Pro 4 Kali ini Pamit untuk diri Sampai jumpa Di Dialog Budaya Pro 4 RRI Mataram Selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati